Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Terungkap ternyata ada hubungan khusus Pangkostrat Dudung dengan Ketum PDIP Megawati Akademisi Raky Gerung turut menanggapi hilangnya diorama penumpasan G30 SPKI di Museum Kostrat yang belakangan ini ramai menyusul pernyataan dari mantan pengelimat TNI Jenderal Purnabirawan Gatot Turmantio yang mengatakan hilangnya diorama penumpasan G30 SPKI bernuansa politis mungkin sekali nanti itu juga akan dikembalikan diorama itu kalau Pak Dudung bukan lagi kasat Pangkostrat karena orang lihat loh kok di zaman Pak Dudung itu dihilangkan mungkin kita lihat Pak Dudung dekat sekali dengan PDIP nanti kalau ada Pangkostrat baru yang tidak dekat dengan PDIP dia akan pulihkan lagi kata Raky Gerung sebagaimana dikutip dari kanal Youtube Raky Gerung Official pada Senin 27 September lalu benarkah Legen Dudung Abdurrahman dekat dengan PDIP? pada Mei 2021 Panglima TNI Marsakal Adi Jayanto memutasi 80 perwira tinggi TNI salah satunya adalah Pangdam Jaya Meijen Dudung Abdurrahman Meijen Dudung Abdurrahman dipromosikan menjadi Panglima Kostrat pengawat militer Aris Santoso punya prediksi dibalik mutasi Meijen Dudung Abdurrahman dari Pangdam Jaya menjadi Pangkostrat dilaksan melalui reaksi Aris Santoso memperkirakan ada skenario dibalik mutasi itu yang paling penting ini Pak Dudung meramaikan nominasi untuk KSAD berikutnya ujar Aris Santoso dan diketahui jabatan KSAD saat ini dipegang oleh Jendral Andika Perkasa menurut Aris promosi Meijen Dudung Abdurrahman menjadi bintang 3 dipercepat dengan asumsi KSAD sekarang Jendral Andika akan menjadi Panglima TNI artinya akan disiapkan untuk pengganti Jendral Andika Perkasa sebagai KSAD salah satunya adalah Pak Dudung ini sebagai pengamat TNI, Aris Santoso sendiri mengaku agak luput mengikuti jejak karir Dudung Abdurrahman dalam bayangan Aris promosi Dudung ini sedikit politis karena dipercepat menurut Aris ada 4 calon KSAD yakni Kasum TNI, Lejen Ego Marek Yono, Pangkostrat Dudung Abdurrahman Pangdam Kaswari Meijen Nyoman Santiasa dan Pangdam Udayana Meijen Maruli Simanjunta bagi Aris Santoso, 3 nama selain Dudung sudah lama dikenal publik sementara Dudung ini tiba-tiba muncul Pak Dudung ini sebagai kuda hitam sebagai calon KSAD menurut Aris Santoso dalam membaca calon KSAD atau calon Panglima TNI biasanya perlu mencari hubungannya dengan kekuasaan kalau sudah pangkat Jendral itu kategori profesionalisme, portofolio, kemampuan sudah lewat semua itu dianggap sudah setara semua tinggal gimana nasib dia Aris juga melihat akselerasi karir Meijen Dudung Abdurrahman karena punya link di istana menurut Aziz Dudung adalah menantu Holid Gozali Holid Gozali ini adalah Jenderal Purnaruan Akmil 65 yang kebetulan adalah sahabat baik Pak Taufik Kemas waktu zaman remaja di Palembang artinya apa? artinya Pak Dudung ini sudah masuk di radarnya Pak Mega sebagai ketua membeda IP begitu juga dengan legend Ego Margiono yang pernah menjadi komandan Mas Pampres menurut Aris nama Ego sudah juga masuk radar Presiden Jokowi begitu juga dengan Meijen Maruli Siman Juntak yang merupakan menantu Menko Marves Lut Bin Sarpanjaitan Pak Nyoman Santiasa ini yang masih murni saya tidak menemukan link dengan kekuasaan beliau pemegang Adi Makayasa menurutnya pemegang Adi Makayasa ini punya poin ketika zaman SBY karena SBY pemegang Adi Makayasa menjadikan benchmark yang akan menjadikan KSAD atau Panglima TNI pemegang Adi Makayasa pemegang Adi Makayasa punya peluang meski tidak punya link dengan istana namun untuk siapa yang menjadi KSAD menurut Aris itu hak prerogatif istana idealnya kata dia seorang KSAD adalah jenderal berprestasi bagus dan punya backup di istana Eko Margiono ideal pernah jadi danjenko pasus pernah jadi pangdam jaya pernah jadi pangkosrat nama dia sudah masuk radar Pak Jokowi tapi bukan berarti Pak Eko yang jadi masih ada tarik menarik di kalangan elit terutama yang meng-indorse mereka Aris juga memprediksi ada tiga nama yang berpeluang besar menjadi KSAD yaitu Eko, Dudung, dan Nyoman untuk Maruli Simen Juntak Aris memperkirakan akan dijadikan KSAD periode berikutnya karena masih terlalu muda Jenderal Gatot perlihatkan indikasi PKI telah menyusup ke tubuh TNI Patung Soeharto dibongkar Partai Komunis Indonesia PKI memang telah dibubarkan menyusul kegagalan kudeta mereka di tahun 1965 namun kini anasir pendukung PKI telah berhasil menyusup kembali ke tubuh TNI begitu antara lain indikasi yang diuraikan oleh mantan panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio dalam diskusi bertajuk TNI versus PKI yang digelar pada minggu kemarin 26 September sangat benar bahwa PKI sebagai organisasi sudah dibubarkan benar pula bahwa hari ini ideologi komunis sudah tidak berlaku di dunia tetapi fakta di Indonesia memperlihatkan PKI mudah melakukan pemberontakan begitu ucarnya dalam diskusi yang digelar secara daring itu Gatot Nurmantio memutar sebuah klip pendek yang memperlihatkan museum Dharma Bakti di Markas Komando cadangan strategis Angkatan Darat Kostrat di kawasan Gambir, Jakarta Pusat museum itu berada di bekas ruang kerja pangkostrat ketika peristiwa G30 SPKI terjadi Meijan Soeharto di dalam museum itu tadinya terdapat diorama yang menggambarkan suasana di pagi hari 1 Oktober 1965 beberapa jam setelah 6 jenderal dan seorang premira muda TNI Angkatan Darat diculik anak serbagai yang ada di tubuh pasukan kawal pribadi Presiden Cakrabirawa adegan yang digambarkan adalah saat Meijan Soeharto menerima laporan dari komandan resimen para Komando Angkatan Darat RPKAD Kolonel Sarwoedi Wibowo sementara Menteri Panglima TNI Angkatan Darat Jenderal Ahana Sution yang selamat dari upaya penculikan PKI beberapa jam sebelumnya duduk tidak jauh dari Soeharto dan juga Sarwoedi dalam slide berikutnya yang diperlihatkan oleh Gatot Nurwantio patung ketiga toko penting dibalik penumpasan G30 SPKI itu sudah tidak ada jurang kehancuran itu telah ada di depan mata baru saja terjadi adalah di museum Kostrat kata Gatot Nurwantio dalam ruang kerja Pak Harto ada patung Pak Harto Pak Sarwoedi Wibowo dan Pak Nasution yang menggambarkan saat kritis setelah penculikan 6 jenderal TNI dan rencana menyelamatkan negara dari pengkhianatan PKI sekaligus peran utama Panglima Angkatan Darat Pangkosret dan Resimen Parako yang kini menjadi Kopassus untuk menghilangkan gambaran sejarah penumpasan G30 SPKI tersebut sekarang ketiga patung telah dibongkar dan tidak ada lagi Gatot juga lalu mengajak prajurit TNI untuk agar membersihkan jajaran TNI dari penyusupan maupun pengaruh yang dapat merusak jiwa juang para prajurit TNI dan bisa menyebabkan pengkhianatan minimal menjual institusi untuk mengejar jabatan dan bermuara ingkar terhadap sumpah kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah subhanahu wa ta'ala selamat menikmati